Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jualannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788.723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung, tergantung dengan fort of light Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya, selaku Head of Research Investasiko. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sheryl, selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Langsung saja kita ke teknikal Ibu, untuk pergerakan dekargasam kabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ini volatilitas tampaknya masih terus berlanjut untuk IHSG, dan lagi-lagi kembali meninggalkan level 7.100-an. Di sisi lain, para pelaku pasar juga menantikan beberapa agenda penting. PPI nanti kemalam, kemudian juga CPI untuk Rabu malam esok menentukan arah kebijakan sekembangkan The Fed ke depannya. Analisis Anda. Oke, Mas David, jadi memang kita lihat secara harga IHSG masih melanjutkan pola downtrend-nya ya. Sejak awal tahun, sejak awal Maret memang downtrend. Tapi kita lihat dalam beberapa hari ini, pelemahan IHSG ditopang sama MA200. Yang mana MA200 ini yang paling kuat dibandingkan MA lainnya, seperti itu. Jadi kita berharap dari sisi fundamental, semoga data PPI Amerika nanti malam bisa menjadi titik balik untuk penguatan IHSG. Seperti itu, Mas. Baik, arahnya akan kemana, Ibu? Ketika skenario yang baik besok atau nanti malam akan terwujud, disambung juga data CPI, meskipun inflasi masih tinggi. Tapi paling tidak ini mengalami penurunan, meskipun penurunannya tipis ini dari beberapa proyeksi yang ada berkembang sampai sejauh ini. Oke, jadi PPI ini kan leading indicator untuk inflasi tingkat konsumennya Amerika. Nah, pengaruhnya kalau misalnya PPI-nya naik, berarti inflasi masih kecendungannya akan naik. Yang mana akan semakin memperlambat penurunan suku bunga duvet, gitu. Tapi kalau seandainya data PPI-nya ini lebih rendah daripada perkiraan pasar, bahkan ternyata turun, ini akan membawa sentimen positif untuk bursa saham global termasuk IHSG, sehingga IHSG-nya akan rebound. Andai kata PPI-nya sesuai estimasi pasar, kita lihat untuk besok, IHSG ada peluang rebound dengan support di level 7.050, dengan resisten 7.150. Seperti itu, Mas Devin. Baik, di tengah posisi indek harga saham kabungan yang berbalik arah ke zona merah, Ibu Sheryl, beberapa sektor hari ini ikut menjadi pemberat, terutama di sektor industri, pelemahannya paling dalam di sepanjang perdagakan hari ini. Tadi dari sisi informasinya, ada Astra International yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, Ibu. Bertempatan juga dengan posisi dari ex-dividend-nya untuk tahun buku 2023. Bagaimana analisis Anda secara teknikal untuk Astra International, Ibu Sheryl, dengan pelemahan yang dalam terjadi sampai sejauh ini? Oke, baik. Kalau secara harga, kita lihat AC ini ada gap down yang sangat signifikan, sampai 9%. Tapi untuk teman-teman trader, bisa melihat ini sebagai opportunity trade ya. Jadi bisa melihat justru kesempatan untuk rebound dari Astra. Apalagi kita juga lihat secara historical, dividennya Astra ini tergolong dividennya besar. Nah, dengan pelemahan harga yang terjadi, dan diharapkan juga performanya juga yang masih bertumbuh, maka dividen jumbo ini masih bisa dipertahankan di periode-periode mendatang. Seperti itu, Mas. Baik. Analisis Anda, ataupun juga rekomendasi secara teknikal dengan pelemahan dalam yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, Ibu Sheryl, secara intraday tadi sempat ke 4,580, lebih rendah lagi, dan ini merupakan level terendahnya dalam 3 tahun terakhir, 9,75%. Buy di level berapa untuk Astra International? Oke, untuk trading kita lihat ini justru menarik ya. Untuk Astra, kita lihat sekarang kan di 4,610. Kita bisa buy di level 4,600, sedikit nawar, dengan target jangka pendek di level 4,900. Stop loss di 4,550, seperti itu. Ibu Sheryl, penutupan kalau tidak salah 4,580 ini, Ibu? 9,75%? Dari charge 5,580, ya? Oke, berarti bisa buy aja di area harga closing hari ini, seperti itu. Strong buy atau lebih tetap berhati-hati, Ibu Sheryl? Ini untuk trading jangka pendek ya, kalau untuk menengah kita masih perlu melihat. Lebih lanjut lagi nih, karena data penjualan mobil dan market share-nya Astra juga mengalami penurunan. Ditambah juga sentimen kalau ada peluang kenaikan suku bunga ini akan memperberat kinerja Astra ke depannya, seperti itu, Mas. Baik, masuk di level penutupan hari ini di 4,580, resisten terdekat bisa disampaikan kembali, Ibu? Resisten pertama, resisten keduanya? Oke, resistennya kita take profit di 4,900, target keduanya kalau masih bisa lanjut, kita target di 4,990. Baik, tadi pun juga sudah disampaikan, Ibu Sheryl, mengenai dari sisi valuasi, Ibu, sudah dibawa satu kali, terutama dari sisi PBV-nya. Apakah ini juga merupakan salah satu indikator, Ibu Sheryl? Oke, memang secara valuasi PBV maupun per Astra ini sangat murah ya, dengan gap down harga seperti hari ini. Tapi di sisi lain, kita juga lihat tantangan bisnis Astra kali ini cukup berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring kehadiran kendaraan listrik yang menjadi tantangan besar untuk Astra. Kita lihat juga penjualannya turun signifikan ya, secara month-on-month di bulan April ini. Baik, di sisi lain tadi juga sudah Anda sampaikan, Astra juga akan membagikan dividen ini. Nah, dari sisi pergerakannya secara teknikal, kalau kita kaitkan dengan dividen yield-nya, karena pada penutupan perdagangan hari sebelumnya, ini masih bergerak di atas 5 ribuan, Ibu Sheryl. Dan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Seberapa besar pengaruhnya? Kemudian, apa yang bisa diperhatikan oleh investor kalau ingin membuatkan membentuk pembagian dividen ini? Oke, memang ada istilah dividen trap ya, Pak David. Biasanya emiten yang membagikan dividen jumbo, setelah melewati masa ex-date-nya, harganya akan turun senilai dividen yang dibagikan, dividen yield yang dibagikan. Jadi, kalau kita pakai harga kemarin, kurang lebih dividen yield Astra kan di 8%. Hari ini closing-nya 9%, ya. Jadi, kita lihat kurang lebihnya di harga closing sekarang ini merupakan area buy yang baik untuk Astra. Targetnya kurang lebih di 4.900. Jadi, kita trading aja untuk jangka pendek untuk Astra, seperti itu. Penutupan par 580 melumah di 9,75%. Ibu Sheryl, sebelum kita update posisi penutupan di sesi kedua hari ini, kita coba beralih ke perbankan Ibu Sheryl, terutama untuk sam-sam perbankan BICAP. Meskipun pergerakannya tidak kompak, namun hari ini BBRI dan BBNI justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan kebetulan, sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba bacakan. Saya akan coba cek terlebih dahulu, Ibu Sheryl. Bapak Victor dari Malang ini, saham Big Bank sudah pada naik. Bank mana yang disarankan bisa masuk dan entry-nya di harga berapa, Ibu Sheryl? Yang paling Anda rekomendasikan? Silahkan, Ibu. Oke, kalau di antara 4 Big Banks, yang paling kita rekomendasikan itu Bank BRI ya. Karena apa? Saat pelemahan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, Bank BRI koreksinya yang paling signifikan dibandingkan 4 Big Bank lain. Kita lihat secara valuasi, Bank BRI ini juga yang sangat menarik ya, relatif murah. Jadi kita bisa buy di area support, baiknya supportnya BRI di Rp4.750 sampai Rp4.730, lalu targetnya di harga Rp5.000, stop loss di Rp4.650. secara harga, kita lihat momentumnya BRI ini masih melanjutkan penguatan, bahkan sampai breakout dari resisten MA5 ya, MA jangka pendek seperti itu. Baik, analisis untuk BBRI dan sekaligus tadi menjepertanya Bapak Victor dari Malang. Selanjutnya singkat saja Ibu, ini Bapak Inder dari Bali menanyakan untuk BMRI, bisa masuk di harga berapa? Target price lebih ke arah untuk jangka panjang, Ibu Sheryl. Singkat saja untuk BMRI. Oke, Bank Mandiri kita bisa buy ya di area closing sekarang, karena ada support double top ya, eh double bottom. Kita bisa target di Rp6.600, stop loss di Rp6.000 untuk Bank Mandiri. Baik, jawaban Pak Inder dari Bali. Masih ada pelang potensi di harga Rp6.000 tidak, Ibu? Kalau ingin masuk Rp6.200 hari ini? Kita lihat sih secara indikator momentum dengan pelemahan yang terjadi dalam sepekan terakhir, Bank Mandiri ini sudah oversold ya, sudah jenuk jual. Jadi, seandainya ada sentimen positif dari Amerika nanti malam soal inflasi, ini Bank Mandiri juga yang menjadi prospektif nih untuk menguat guluan. Baik, analisis untuk BMRI dan tadi sekaligus muncul pertanyaan Bapak Inder dari Bali dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDI Channel. Terima kasih telah menonton!